Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan membahas dan juga mereview sebuah firmware open WRT lagi dari Om Mazil yaitu Mutiara WRT yang dimana firmware ini sudah terinstall Dalu Radius ataupun Radius monitor yang sudah tentunya include dengan template pocaranya seperti ini dan ya seperti biasa sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya kalian support dulu channel saya ini dengan cara di like di subscribe dan juga di komen jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan silahkan komen di bawah di kolom komentar dan juga share video ini mungkin teman kalian membutuhkan tutorial tentang ini Oke lanjut saja ya teman-teman nah seperti biasa admin akan mereview firmware dari Om Mazil ini ya teman-teman yang dimana beliunya telah membuat ataupun membuil sebuah firmware open WRT yang sudah terinstall Dalu Radius dan sekarang sudah dijadikan Radius monitor yang dimana tentunya fungsionalnya sama banget dengan Dalu Radius untuk peganti mikrotik ya garis bawahnya seperti itu untuk teman-teman pemula jadi dengan Dalu Radius ataupun Radius monitor ini kita bisa membuat voucheran tanpa mikrotik dan hanya menggunakan HDB open WRT kurang lebih gampangnya seperti itu Oke lanjut saja biar enggak usah basa-basi ya teman-teman untuk link downloadnya admin akan menyertakan di kolom deskripsi dan disana adalah link GitHub asli dari mazil ataupun si pembuat firmware ataupun pembuil firmware ini ya teman-teman dan disclaimer disini admin tidak akan mengakui apapun ini firmware admin atau apa enggak ya karena murni disini admin akan hanya mereview dan menambah wawasan ataupun kita belajar bersama lah ya sharing sharing tentang open WRT ini Oke jadi seperti itu ya lanjut saja teman-teman jadi untuk tampilan voucheran dari firmware mutiara WRT ini sekarang seperti ini ya untuk perubahannya jadi untuk backgroundnya itu berubah-rubah warna dan disini sudah ditambahkan logo si open WRT dan nama mutiara net seperti ini internet hotspot unlimited di bawah ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi dan ini kita sebenarnya bisa edit-edit dan katanya firmware ini sudah support ya seperti QR kodenya member voucher ini sudah minim bug katanya ya jadi seperti itu dan kalian bisa coba sendiri nih firmware ya dan admin mencoba firmware ini di tipe stbb860h versi 1 jadi versi 2 juga kalian bisa coba ya seperti itu Oke dan disini jika kita ingin eh apa namanya ke luci dari open WRT nya itu kita harus menggunakan IP 1010 30.1 jadi sudah diganti seperti ini ya teman-teman oleh Omaizil jadi sudah diganti menjadi IP 10.10.30.1 yang defaultnya ataupun kebanyakan itu 192.168.1.1 dan sekarang diganti seperti ini langsung kita coba akses Oke seperti inilah untuk tampilannya jadi di atas ada logo mutiara WRT dengan disini icon icon tool yang sudah terinstall ya teman-teman dan untuk passwordnya admin juga akan sertakan di kolom deskripsi di video ini dan ya untuk jamnya sudah tersinkronisasi dengan baik Oke langsung saja kita buka ya teman-teman Nah untuk tampilan overview nya seperti ini dan disini sudah ditambahkan internet detector ya jadi jika sudah ada koneksi internet maka disini tulisannya connected jika tidak ada koneksi internet ini berubah warna merah no connected seperti itu ya lalu di tampilan sistem disini sudah dinamakan b860h mutiara WRT dengan versi open WRT nya yaitu 23.05.4 dan disini dinamakan radius hotspot dengan karne 5.15 ekor 164 dan primer ini di update pada tanggal 26 bulan 8 2024 oke lanjut kita Scroll ke bawah disini menampilkan memori storage port status juga ditampilkan cuman satu dan disini kita bisa tambah sebenarnya ya kalian bisa cek saja di video video admin lalu disini sudah wifi on ya teman-teman karena disini sudah jelas ada radio nol dan kemungkinan besar jika kalian install di HG680p firmware ini juga bisa di wifi on kan jika kalian ganti DTB nya dan ini admin juga sudah pernah bahas merubah DTB mungkin nanti admin akan sertakan juga di kolom deskripsi untuk mengubah DTB open WRT ya seperti itu oke lanjut disini ada routing untuk routingnya seperti ini ya teman-teman dan oh ya disclaimer katanya firmware ini untuk voucherannya sudah dua ya maksudnya kalau firmware yang sebelumnya untuk jalur voucherannya itu cuma di portland dan untuk wifi internal STB itu khusus untuk non-voucheran nah untuk firmware ini katanya sudah keduanya itu dijadikan jalur voucheran jadi jika kalian menggunakan portland itu langsung diarahkan ke voucheran dan juga jika kalian connect ke wifi internal STB nya itu juga langsung ke voucheran mungkin kita nanti coba ya di handphone seperti itu oke lanjut kita review dulu si firmware nya disini ada Firewall masih menggunakan Firewall 4 disini ada system log dan sudah ada Scroll to tell dan Scroll to head nya juga lalu disini ada processing seperti ini ya temen-temen untuk processing nya dan disini ada net monitor monitor oke net monitor nya seperti ini ya ini net datanya perlu kita setting kayaknya ya nah disini tidak tampil sama sekali paling atas dia seperti itu lalu disini ada release RAM kita cek apakah normal oke lalu disini ada traffic monitor Oke lanjut saja Hai lalu disini ada sistem di sistem disini kita cek sinkron juga sudah normal sinkron jamnya login time ini dan bahasa disini otomatis dan ada Inggris untuk di tema cuma disisakan material dan si bootstrap saja lalu untuk untuk administrasi ini untuk kalian ingin mengganti password lucinya silahkan dan disini oke normal lalu ada software startup kita cek nggak ada yang di enable disable ya temen-temen lalu disini ada file manager ataupun tini file dan ini sudah normal biasanya yang lelet itu di lip ya temen-temen kita coba cek di lip oke ini sudah chat chat berarti ini versi yang terbaru dan kita cek disini untuk schedule nya seperti ini ada ada moonpointnya juga dan disement lalu disini juga sudah terinstall Amlogic service bagi kalian yang ingin menginstall firmware ini di MMC namun biasanya jika kalian ingin menginstall firmware yang sudah ada dalur radiusnya jangan cuman ngandalin si Amlogic service ya karena biasanya dalur radiusnya itu enggak akan ikut ke install di MMC nya jadi ada cara khusus untuk menginstall dalur radius di MMC ya seperti itu oke disini juga ada shutdown dan juga reboot ya temen-temen oke lanjut saja disini ada 3G 4G 5G endpoint modem info dan internet detektor oke ini kalian bisa setting setting disini disini juga ada open class disini menggunakan versi 0.46.014 lalu ada hotspot yang dinamakan radius monitor seperti ini dan disini jika kalian ingin apa namanya ya memberi dukungan untuk Omaze silahkan kalian dan ini dan disini sudah terinstall tail scale dan terminal ya oke terminalnya seperti ini lalu disini interface nya sudah ada cover setting jadi sudah support hotspotan ataupun Android yang dijadikan modem dan dan disini juga ada eth1 untuk modem stick orbit dan semacamnya kita cek di device dan global oke mantap untuk di menu wireless seperti ini jadi disini untuk SSID nya dinamakan mutiara wrt dan ini sudah on dikarenakan admin menggunakan STB tipe B80H yang serupa dengan punya Omaze silahkan lalu disini ada juga routing dhcpndns dan dhcpndns dan kita cek cek disini hostname nya seperti ini masih kosong dan diagnosis dan si firewall ya seperti itu oke seperti ini ya teman-teman lanjut disini jika kalian eh kita coba si hotspot ya Oh ya kita disini ada bot kita lupa ada modem ada terminal disini berfungsi dengan baik Oke tiba-tiba klopo deh kita cek nah seperti itu ya Oke sudah login lalu disini ada modem lalu ya CD jika kalian sudah sudah menghidupkan ataupun merani si open class untuk di atas ada open class ini berfungsi ini radiusnya bentar ini radius ya Oke file manager net data dan interface Oke kita coba perbaiki sini data ini ya kita ke file manager www kita cari net data.html kita klik edit kita cari disini eth1 kita ganti ke USB 0 dan w1 0 system CPU nv1 oke oke kita coba ini dulu ya teman-teman oke sudah muncul ya berarti perlu disetting lagi ya untuk menampilkan si net datanya ataupun net monitornya Oke lanjut disini ini disini sudah tidak ada dashboard ya karena memang sudah ada radius monitor oke ini gimana Bang ini eh seperti yang ingin bahas sebelumnya kita bisa mengklik ataupun menghapus voucherannya dan kita coba buat ya voucherannya disini karena disini sudah nggak ada delur radius memang kayaknya disembunyikan atau gimana kurang paham jadi kita coba buat voucherannya kita buat satu user saja ini cuma satu user kita coba cek admin oh seperti itu ya berarti kita harus buat profil sebenarnya billing plan nah kita buat buat plan dulu plan ini kita seperti membuat harga ya kita buat paket eh berapa ya paket 6 jam kita limit saja kita untuk limit waktu kita berikan kita namakan eh 3 jam terlalu banyak paket 3 seperti inilah ya paket 3 lalu disini 90 menit lalu untuk limit speed kita beri speed kita beri speed 2 mbps disini kita beri jam menit dan hari oke kita beri jam saja speed seperti ini lalu bandwidth ini untuk harga kita hargakan 3000 ini share user ini kodenya itu bisa berapa user kita tambahkan 15 ya plan plan eh ini plan ini admin kurang paham namun kita coba samakan saja ya jam dan ini kita berikan 90 jadi 90 kok jam menit 90 menit oke kurang lebih seperti ini settingan admin kita klik submit oke disini sudah bisa dan durasi 4 day oke oh valid oke jadi ini hari ya teman-teman hari dan durasi 4 hari hmm kok bisa durasinya 4 hari ya karena barusan sudah di setting oke mungkin kalian bisa setting sendiri ya kalian oke oke bentar kita coba buat lagi kita buat paket yang 1 jam limited time kita beri waktu di eh 30 menit ya teman-teman 30 menit data limit kita limitkan di 3 mbps bot select bandwidth warga kita 1000 share user kita beri satu user saja ini kita hari jam hari hari saja satu hari kita klik submit dan kita cek oke benar ya berarti yang paling bawah itu adalah hari dan waktunya 30 menit saja dan satu akun ataupun satu device saja pakai satu aja oke kita buat user user untuk user ini buat satu user saja ya kita buat ini kita namakan dan klip 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 add oke ini sudah sukses lalu di bawahnya itu ada batch ini untuk buat kelompok ya ataupun banyak kita klip kita klip kita klip kita evil kita questão para paketnya kita berikan paket 3 untuk number voucher ini kita isi 10 jadi buat 10 voucher lalu disini ya kita kasih number saja nah untuk ini admin belum paham prefix ini apa ya teman-teman oke untuk ini kita apa ya ini admin kurang paham teman-teman kita kasih ind saja untuk paling bawah ini kode ya kode dari voucher kita isi 4 huruf atau 4 angka saja seperti ini ya teman-teman ini cuman sebagai uji coba saja kita klik generate atau buat oke disini sudah sudah buat jadi irsi 6 name paket 3 plan nya paket 3 status pending total voucher 10 voucher dan jika kalian disini ada berbesar ya oke 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 sip jadi disini ada icon sampah dan juga ada icon print jadi untuk icon sampah ini untuk menghapus plan ataupun group voucheran ini namun untuk icon print ini jika kalian ingin print si voucher nya seperti apa bang kita klik nah voucher nya seperti ini oke jadi yang barusan yang admin buat itu huruf depan ya teman-teman mohon maaf ya jadi huruf depannya admin kan ganti ind jadi 3 huruf itu ind semua oke jadi seperti itu ya mohon maaf ya karena admin baru buat apa ya baru juga nih ya gunakan si firmware ini seperti itu oke oke seperti ini dan jika kalian ingin nge print nya jika menggunakan pc kalian tinggal klik kanan di mouse nya kita klik print dan kalian bisa jadikan pdf ya atau kalian bisa langsung print seperti itu ya teman-teman oke sip lalu disini ada information ya seperti ini jadi disini yang semuanya ke running cuma si open class yang admin gak running ya seperti itu lalu database klien tester oke klien tester sorry klien tester ini kayaknya buat yang gratis tuh ya kita namakan kita namakan santai kita huruf kecil semua ya santai password port santai ip address ini port juga ya ada need script oke mungkin lain kali ya nanti admi akan coba-coba dulu ini oke kita langsung uji coba yang barusan teman-teman kita klik di user kita all user disini sudah banyak dan disini statusnya offline semua dan disini ada apa namanya untuk menu-menu jadi ada all user online offline expired jadi ini untuk yang expired untuk vouchernya ini yang offline dan ini untuk yang online oke disini yang online kosong kita coba yang offline disini yang online gak ada kita gunakan rifkan 1 dulu oke kita logout kita gunakan rifkan 1 kita klik masuk dan kita cek disini kita refresh dan di user all user dan disini yang offline yang online sorry cuma 1 yaitu sirifkan 1 jadi seperti itu kita coba yang lain disini kan ada gratis kita coba klik yang gratis oke kode voucher salah mungkin yang barusan perlu di setting dulu seperti itu oke kita cek yang member member yang menggunakan username dan juga password lalu kita coba yang QR ini ya bentar lagi oke ini kalian bisa perhatikan ini tampilan handphone admin dan disini belum terkoneksi apapun ya teman-teman ini ya belum terkoneksi apapun dan kita coba koneksikan ke wifi internal dari csdb apakah benar tampil voucherannya nah disini kita aktifkan oke dan disini otomatis terhubung ke ssid yang bernamakan mutiara wrt dan disini sudah ada tulisan perlu login ya teman-teman jadi kita klik dulu disini dan secara otomatis ditampilkan seperti ini ya ketampilan login pack dari voucherannya nah ini kita gunakan salah satu ya akun kita cari disini akunnya nah ini admin akan coba yang paling bawah jadi admin akan coba dengan huruf besar idn 9994 seperti ini lalu kita klik masuk oke dan disini sudah sukses dan kita coba buka youtube ya ini sudah berjalan normal oke mantap ya dan kita coba buka voucherannya lagi oke kita lagi kita coba dan disini masih offline kita coba refresh saja ya teman-teman nah disini sudah online dan kita coba di dashboard disini di dashboard lalu kita coba si voucherannya ya teman-teman kita coba si voucherannya oke teman-teman admin lupa jadi kita kan belum coba fitur disconnectnya apakah benar atau tidak nah disini kalian bisa cek di info admin untuk SSID mutiara worth masih terhubung dan tentunya ini masih bisa internetan nah itu ya lancar banget internetan nah kita uji coba disconnect ya teman-teman kita ke wifi dulu oke ini ke wifi admin disconnect kita oke disconnect dan kita tunggu ini kita refresh 994 disini tulisannya offline ya tulisannya offline namun masih ke detect si MAC nya MAC address dari handphone admin kita coba refresh oke masih ke detect ya disini di handphone masih terhubung dan kita coba buka si youtube nih ya oke sudah gak jalan ya teman-teman sudah gak jalan oke oke jika ini sudah offline ya namun disini masih ke detect online ya di handphone admin ini masih ke detect online oke coba kita lupakan saja oke jadi untuk selanjutnya kita akan uji coba si QR nya ataupun QR kode yang ini ya teman-teman kita coba ntar kita tampilkan si voucher nya dulu kita klik di print ke user kita pilih yang mana ya akun yang paling atas 3156 ya kita klik dan disini sudah tampil kita perbesar dulu ya teman-teman oke disini sudah admin perbesar untuk QR nya lalu kita klik si QR kode jadi kalian fokus lagi ke handphone admin kita klik menu QR kode seperti ini oke coba kita mutiara mutiara .net untuk menampilkan si voucher nya teman-teman nah ini sudah bisa ya kita klik QR kode kita gunakan browser nah nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman kita klik request izinkan izinkan juga start scanning dan langsung bisa ya teman-teman nah itu ya langsung bisa jadi untuk QR kode nya itu sukses dan kita refresh dan ini sudah bisa internetan lagi oke mantap ya mantap nah kurang lebih seperti itu ya untuk review video review firmware kali ini dan semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan juga di subscribe dan untuk link download nya admin akan serta kan di kolom deskripsi github langsung dari om my gil nya silahkan di download secara gratis ya teman-teman oke mungkin cukup sekian video kali ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati